Hai kawan, aku Tayo. Klik di sini untuk berlangganan. Operasi pertama yang sulit, Tayo melawan Titipo. Halo semuanya, aku Tayo. Kisah apa yang harus aku ceritakan hari ini? Ya, aku akan cerita tentang saat aku pertama memulai operasiku. Oh, sebaiknya aku menceritakan operasi pertama Titipo juga. Pertama ceritaku, aku lulus ujian dan resmi menjadi bis kota. Aku tahu kau akan lulus, kerja yang bagus. Terima kasih. Hei, tunggu. Hah? Ini kuisnya, apakah kau ingat bis merah yang menjemputku? Benar, situ. Bersama situ, aku pergi ke garasi bis, tempat tinggalku. Tapi di perjalanan, aku bertemu dengan speed dan kami balapan. Ayo, kita tunggu sebentar lagi. Maaf, aku akan segera kembali. Tayo, jangan pergi. Saat itu, aku tidak menyadari betapa berbahayanya itu. Ayo. Akhirnya, aku mengalami kecelakaan. Apa kau terluka? Iya. Kau melaju terlalu cepat. Kau harus melaju dengan lambat agar kau aman. Kau hampir terluka, Tayo. Sudah aku bilang, kau harus konsentrasi. Maaf, saat itu aku tidak bijaksana. Aku tidak mematuhi hukum lalu lintas. Jadi aku mengalami kecelakaan. Tapi sekarang, aku mengikuti peraturan dan berkendara dengan aman. Kau harus mematuhi peraturan jika kau tidak ingin terluka. Kau mengerti? Bagaimana dengan operasi pertama, Titipo? Titipo, kurangi kecepatan saat mendekat Titipo. Oh tidak, Titipo juga membuat kesalahan yang sama sepertiku. Bagaimana penampilanku kali ini, Tayo? Lebih baik dari kemarin, kecuali... Aku tahu, seharusnya aku mengurangi kecepatan di tikungan. Aku lupa, tapi aku melakukan yang lain dengan benar. Tapi kau tidak boleh terus melupakannya. Titipo sedang berlatih sebelum pergi ke desa kereta. Dia bisa pergi setelah selesai. Jika saja aku bisa pergi dan melihat kota cucu. Oh, wah... Aku akan pergi dengan cepat dan kembali lagi. Titipo meninggalkan pabrik kereta tanpa izin, Theo. Seru sekali. Hei, nak. Jatuhanku sibuk hari ini. Apa kau bisa lebih cepat? Ya, tentu. Dia masih di belakangku. Ya ampun, kau ini sangat lambat. Dia mengalami kecelakaan di sini dan di sana. Bahkan sampai tersesat. Kereta kecil, kau mau pergi jalan. Menyinggirlah. Kami bisa lewat. Ayo, menyinggir dari sini. Hei, cepat sana. Cepat menyinggir. Titipo akhirnya tiba di desa kereta pada malam hari. Untung saja dia tiba dengan aman. Tapi Theo sangat khawatir. Kali ini aku akan ceritakan hari pertamaku membawa penumpang. Bus yang harus bekerja hari ini mogok. Jadi kau yang harus menggantikannya. Apa? Aku. Semoga sukses. Aku memulai operasi pertamaku saat menggantikan bus yang sedang mogok. Karena itu pertama kalinya aku sangat gogok dan khawatir. Hati-hati. Lambat sekali. Ayo, cepatlah. Oh tidak, aku melewatinya lagi. Aku kesulitan mengendalikan kecepatan dan juga membuka pintu. Padahal saat latihan aku sangat pintar. Hah? Ada apa dengan pintunya? Oh tidak, aku begitu sedih. Aku membuat kesalahan sepanjang hari. Tapi berkat tukungan Lani, aku merasa lebih baik. Kau lebih baik daripada aku dulu. Kau yakin? Tentu saja. Semua bis pasti gugup di operasi pertama. Cerialah, Tayo. Sampai jumpa nanti. Semoga sukses. Terima kasih, Lani. Aku berhasil membawa penumpang muda dengan aman ke dalam. Hei, lihat ini. Oh, dia tertawa. Hore, aku berhasil. Itu, tidak sengaja. Mari kita lihat operasi pertama Titipo juga. Bumbum keluar jalur dan jatuh ke samping. Oh astaga, apa dia terluka? Dia tidak bisa bekerja di rutenya hari ini. Titipo, apakah kau bisa bekerja hari ini? Aku bekerja? Tentu saja. Bagus. Aku mengandalkanmu. Ya, Pak. Aku takut dan mencemaskan operasi pertamaku. Tapi Titipo terlihat senang. Apakah Titipo akan berhasil? Kereta terlambat hari ini. Oh, itu dia. Kenapa dia sangat terlambat? Aku minta maaf. Oh, ada tikungan. Titipo selalu bergerak lambat saat ditikungan. Sama seperti aku di operasi pertamaku. Oh, waktunya. Aku tidak boleh terlambat lagi di rute pertamaku. Karena takut terlambat, Titipo mulai melaju cepat. Aku tahu, aku harus mengurangi kecepatan saat melalui jembatan. Tapi aku sedang terburu-buru. Oh, bukuku. Ayo. Sepertinya Titipo tidak tahu itu mengganggu kenyamanan penumpangnya. Titipo, apa kau tahu kenapa aku memberimu tugas hari ini? Tidak, Pak. Biar Bapak jelaskan. Rute yang Bapak berikan milik kereta bernama Bumbum. Bumbum mengalami kecelakaan karena melaju terlalu cepat. Titipo, itu berbahaya. Kita harus hati-hati. Janji, aku dan Titipo membuat banyak kesalahan di operasi pertama kami. Dan juga sering tersesat. Aku pasti berputar-putar. Tetapi, apa yang kau lakukan di sini? Aku tidak tahu, aku tersesat. Itu sebabnya kami terus berlatih. Sekarang, kami bisa berkendara sampai ke lautan yang sangat jauh. Tentu saja, kami tidak tersesat. Teman-teman, apakah operasi pertama Tayo dan Titipo menyenangkan? Itulah kisah kita hari ini. Kisah yang lebih menyenangkan menunggumu di lain waktu. Semoga kalian menantikannya. Doh! Sampai jumpa. Bum caka bum, caka bum, buru bum bum. Bum caka bum, caka bum, bum caka ayo menari. Bum caka bum, caka bum, caka bum, buru bum bum. Bum caka ayo semua menari. Bum caka bum. Pendak yang lesu, ada apa? Kalau sedang marah ayo ikut aku. Wajah yang berkerut, itu tidak cantik. Lebih baik tersenyum manis. Marah-marah dan merengek. Cobalah berhenti. Ayo kita berkumpul dan goyangkanlah badanmu. Bum caka bum, caka bum, caka bum, buru bum bum. Bum caka bum, caka bum, bum caka ayo menari. Bum caka bum, caka bum, caka bum, buru bum bum. Bum caka ayo semua menari. Bum caka bum. Bum caka bum, caka bum, caka bum, bumbu bum bum. Bum caka bum, caka bum, bum caka ayo menari. Bum caka bum, caka bum, caka bum, buru bum bum. Bum caka ayo semua menari. Bum caka bum.